Sekot Ambon serahkan santunan duka korban meninggal dunia. Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Kota Ambon serahkan santunan kematian kepada 11 korban yang meninggal akibat bencana alam gempa 6,5 skala Richter. Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Ambon dan Dinas Kesehatan Kota Ambon serahkan santunan kematian kepada 11 korban yang meninggal akibat bencana gempa 6,5 skala Richter. Sekretaris Kota Ambon Agi Latuheru yang juga bertindak selaku komandan posko penanggulangan bencana Kota Ambon kepada DMS Media Group mengatakan penyerahan bantuan bagi korban meninggal sebagai bentuk keprihatinan pemerintah Kota Ambon yang ditujukan kepada warga kota yang meninggal. Pemberian santunan berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah, kata Latuheru, adalah bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Ambon untuk meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan. Pemberian bantuan ini jangan dilihat dari besaran yang diberikan, namun dari ketulusan dan keikhlasan serta kepedulian dari pemerintah kota kepada warga kotanya yang tengah berduka. Santunan duka berdasarkan surat keputusan wali kota Ambon hanya diberikan kepada warga yang memiliki KTP Kota Ambon. Jika di luar itu, maka sesuai aturan pihaknya tidak dapat memberikan bantuan. Ya hari ini yang saya jalan untuk bagi ya, serahkan kepada keluarga-keluarga, kepada ahli warisnya, sekaligus memberikan juga kepada mereka KTP, mereka punya akte kematian. Jadi, setiap warga kota yang meninggal, kan kita berikan sentunan masing-masing orang itu 2 juta rupiah kepada ahli warisnya. Nah hari ini yang saya bagi. Jadi hari ini kita tahu semua bahwa warga kota yang meninggal ini kan ada, akibat di Empay itu ada 13. Ya ada juga kalau tidak salah dua itu, dia tidak termasuk warga kota. Karena satu itu dari Buru dan satu dari Nalahia. Nah mereka kita tidak berikan, karena mereka memang termasuk korban gempa. Nah kita tidak berikan sentunan duka yang 2 juta karena itu hanya diperuntukkan bagi warga kota. Korban penerima sentunan duka yang meninggal tersebut termasuk di dalamnya adalah korban akibat bencana alam gempa bumi. Di mana penyerahan sentunan duka diberikan langsung dirinya selaku sekretaris kota Ambon kepada ahli waris korban di kediaman masing-masing. Dan penyerahannya didampingi oleh Kadis Disduk Capil kota Ambon beserta staff dari Dinas Kesehatan kota Ambon. Terima kasih telah menonton!